Intro Intro Gua Nusdias, Boto Leggings Baik lagi bersama gua Panyakan Sihan Di Podcast Bulat Total, gua sosoknya Spanyol Barusan karena di depan Saya sudah ada perwakilan dari Malibista Indonesia Ada Bung Adif Dan Bung Adi disini, bukan Bung ya harusnya Senior Senior Adif dan Senior Adi Dari Malibista Indonesia Selamat datang Bisa kita sedikit gimana sejarah terbentuknya Malibista Indonesia Disini sebelumnya Saya sebagai Presiden Malibista Indonesia Presidente Bermula dari Malibista Indonesia tahun 2007 2007 kita terbentuk pada 20 Januari Di Jakarta Kebetulan kita punya founder Pernama Doni Irawan Dan Ketua Pertama bukan saya Ketua Pertama adalah Irawan Nah Kita berdiri setelah 5 tahun Dan punya member setelah 3500 3500 di Indonesia Di seluruh Indonesia Jadi Perkembangan Malibista Indonesia Sendiri itu Sangat Gimana ya Istilahnya Start Di awal Jadi 2007 Sampai 2010 2009 Kita itu Membangun Mulai dari Kita mau kegiatan Foodshub Kegiatan Mengubah Terus kegiatan Gathering Itu berawal sekitar 2007 Akhir Ketua pertama kita Foodshub Itu lucu Jadi Satu kali kita Foodshub Itu hanya 7 orang Bahkan Buat kedua tim aja Gak bisa Tidak bisa 7 orang Kamat laut Kamat laut 10 15 Tapi akhirnya Kita berkembang menjadi Sekarang Sudah di Seluruh Indonesia Kedua Kita Pemasaran non-bar Non-bar pun Kita memiliki sejarah Dulu Kita pernah Non-bar sama Mikrez Sama Kita hanya 3 orang Dan Liverpool sendiri Ada sekitar 100 orang Wow Jadi Itu Jika bakal Non-bar sendiri Di Jakarta Di Jakarta Gimana semuanya Untuk di Jakarta sendiri Kita Biasanya sekarang Sudah tempatin di Riks Riks Di Panjaran Cuman Perselang dari Sekitar 2-3 tahun ini Bandung Sudah resmi Sudah resmi Bahkan Kalimantan pun Kita sudah ada Jadi setiap non-bar Kita Alhamdulillah Setiap Semua Daerah Mempunyai Perwakilan sendiri Untuk mengadakan non-bar sendiri Jadi Mungkin Kita bisa Lihat Informasi non-bar itu Adalah di Twitter Dari 3.000 Sekian member Dari Madrid Indonesia Itu ada di berapa kota? Sekiranya 27 27 regional Kita ada di Sulawesi Ada di Sumatera Ada di Kalimantan Jadi di Kalimantan pun Kita sudah punya Bajar Masin Samarinda Balikpapan Kalimantan Palangkar Raya juga Kondiana Dan kalau misalnya di Sulawesi Ada Makassar Ada Manado Ada Korotalo Juga ada Di Jawa pun Apalagi Jadi ada Kita yang paling besar sih Kebetulan dari Jakarta Dari Jakarta Yang suka Madrid banyak Tapi gak terlihatan Karena Pertama Kita nonton Madrid itu Gak jam 10 Jam 11 Gak panah Nonton Madrid itu jam 2 Jam 3 pagi Dan Kemungkinan 2-3 pagi itu Adalah sekitar umur 20 Sampai Tua Ya udah itu Makanya anak-anak kecil Sedangkan anak-anak kecil Gak bisa nonton Beda sama Liga Inggris Kalau Liga Inggris Mereka jam 9 Dan udah kecil Kalau sekarang kita Jadi kita ngumpulin anak-anak itu Agak susah Jadi kalau misalnya Kita mau bikin suatu non-bar Jam 2 Mau dimana Yang buka itu seperti apa Dimana kita gak tahu Jadi mungkin Permasalahan dari semua Masalah itu Pertama ada di waktu Waktu pertandingan sendiri Waktu pertandingan sendiri Jadi kalau food sale Di jamun ada Memang Cuma Kita harus Merebar apa istilahnya Selain non-bar Selain food sale Kalau ada Kediatan apa lagi Kita Waktu pas awal-awal Kita Gatering Gatering pertama kita di Jakarta Terus kita Ketaman sama lain sebagainya Cuman Sekarang ini Kita mengadakan GATNAS Gatering nasional Yaitu tanggal 17 Sampai tanggal 18 November Di Jogja Itu Gatering Oh di Jogja ya Ya sama-sama Kerajaan Sama real Jogja ya Ternyata itu Gatering Jadi ceritanya ya Kita di Jogja Kebetulan kan Mereka adalah Bersama Bandung Regional Ketua Jadi ya mereka Selalu satu kita Apresiap kepada Jogja Dan juga di Tengah-tengah dari Indonesia Jadi ya kita Milihnya untuk Pernama ini adalah Pernama ini Pernama ini Mungkin Mungkin agak Mungkin agak Masnya sekitar 17 Atau 18 November Selain itu Selain GATNAS Ada yang lain mungkin Mungkin yang Enggak dimiliki oleh Sandstops lain Tapi dimiliki oleh Magedes Indonesia Kita sering Ya Pertama kita Pena rafting Makin Kira-kira kita Misong Bukan diving ya Rafting Bukan Jadi kita Rafting juga ada Terus kita rencana Mau Tapi itu regional Misalnya kita Makan bareng juga ada Kita piknik malah Di Kebun Raya Kebun Raya Bogor Kita piknik malah di sana Kalau di Surabaya juga sama Seperti itu juga Surabaya ada Istilah yang namanya Cakrukan Cakrukan Kayak Kovdar Cuma Lebih Jawa Ya udah Pokoknya Kita mumpul Membahas Madrid Suka dengan Madrid Ya udah Kita gak Membatasi orang Untuk Mungkin Senyor Nadi Bisa cerita Kenapa bisa jadi Karis Madrid Padahal Karena kan Kalau sepanjol Kurang kakar Kalau di Indonesia Kalau di Inggris kan Kalau di Itali juga Kenapa Kalau gue Lihatnya Kosa itu Menyebutnya Arti Mainstream Jadi itu orang Lebih suka Sama Klub Liga Inggris Liga Etali Tapi gue pengen Tahu Sepanyol Gimana Dari tahun 2007 Tugas Tidak 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 Jadi itu pas Ada game Aralaman Tidak Wakaya Malamannya bagus Gue belum tahu Jualan Berapa kali Cuma Langsung Tertarik Tidak Lalu Jadwal Belum kan ada Twitter ya, jadi kalau Twitter jantolnya, hampir klonter koran, cek doang, gue nggak beli ya. Lalu gue cek jantol, luarnya di covernya, oke, terus gue ikutin terus, jantol-jantolnya Rea Madrid. Sampai momen CP98 gue udah anipatin kan, klonter langsung lah, klonter langsung di sana. Bukan di TV-nya, oke, terus gue sampe gue nemuin mail list-nya, mail list-nya Rea Madrid kan. Disitu gue kayaknya ketemu temen-temen juga kan, sikipun gue belum ketemu, tapi gue bisa saling share, langsung share dengan temen-temen temen apa, macem-macem lah gitu. Sampai musim-musim saat nggak ada prestasi, gila tuh udah cobaan banget lah gitu kan. Pokoknya sampai, apa ya, gue ya, parasempre Rea Madrid lah, dia selalu bersama Madrid. Sebenernya agak hero nih sih kalau mau anti mainstream dulu, gue juga udah ama Madrid. Kalau, saya nyamakan di film, kalau gue, awalnya dari suka sama Regan Ben dan Jawa, tahun 1996, 1995, 1996. Jadi, ceritanya, kok ini mainnya bagus banget gitu. Lagian, berarti waktu dulu pernah ada station TV yang menayang, Tanya dulu, dulu banget, 96, inget banget dulu, pas awal ini yang baju putih siapa sih, baju putih siapa, baju putih siapa, komennya bagus Akhirnya muncullah nama Pak Redondo apa, cari 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 ternyata dari Laryam Alde Jadi Lerman Trade mulai, bener sama kayak Adi tapi saya nggak, bedanya kita nggak main anti mainstream Dulu memang dari awal Lerman Trade adalah mungkin yang pertama kali ya waktu pas gue SMP Ya itu pas saya cemetin lah ya, itu bahwanya tahun 1995, gue suka sama permainannya si siapa, si Redondo dan Gawrano Jadi pemain kakualit lu, Redondo, eh Redondo Kalo hubungannya gimana, bang Fawli? Pemain kakualitnya dulu tuh, Devil's Looker Jadi abis judul, abis 9, tahun itu dia pindah ke Raman Dekar, ke Putri juga, pas Spanyol, pas Kalo gue kan nggak, nggak tau mana Indonesia yang terbang, nggak tau nggak lah, gue nonton, nonton, nonton Jadi yaudah, akhirnya tahun 2007 gue ngecek ada bulan, ada di Koran Ini ada yang buat nih, yaudah ya Abang aja, abang aja, abang-abang aja Kalo ingin mengetah info berlanjut, soal Mada Disini Indonesia dikontak temannya, mungkin ada website-nya Dan satu lagi, kita punya Twitter, ad Madrid and Skor Indul Jadi kalo misalnya mau tau teman kita, mau tau tentang berita tentang Raman Madrid Follow aja, ad Madrid and Skor Indul Jangan salah, ad Madrid and Skor Indul Dan satu lagi, kita punya web, barang-barang, madenisa street-indonesia.com Oke, kita akan sembahir lagi nanti di segmasan kita, karena mau ngomongin soal gimana terus karya Madrid pada emosi mungkin di Lali Stay tuned Sub indo by broth3rmax